Smough weed everyday Oke guys, kita sudah membeli Prime Collection Kita sudah ada semua skin di Prime Collection Ada Spectre Yo guys, what's up? Gue mau ceritain sesuatu yang sangat-sangat sedih dulu guys Jadi gue tadi udah record video ini Sebenernya gue udah record nih Tapi Gue lupa matiin Salah Gue lupa nyalain microphone gue Dimana gue udah ngomong segitu panjang Gue udah bikin video panjang banget Gue udah jelasin-jelasin senjata-senjata semua Ternyata microphone gue mati Dimana gue harus ulang lagi sekarang? Oke, langsung aja ya Langsung kita start ya Gue pengen ceritain dulu Jadi, pertama-tama Ini adalah game namanya Game ini namanya Valorant Oke, ini Valorant kan Dan Gue bakal main ini Kayak gue main CS Tapi gue nggak bilang gue switch dari CS ke Valorant Tapi ini belum tentu ya Mungkin gue bakal make the switch dari CS ke Valorant Tapi kita lihat nanti Kita lihat nanti Gue udah main 2 match total hari ini Dimana satunya gue MVP Satunya gue nggak MVP Tapi tetap dua-duanya plus Ya Sebenernya Kalo tembak-tembakannya Mirip CS sih Maksudnya kayak Aim-nya Gerakan musuhnya Semua mirip CS Gue bisa ade-ade juga Kayak biasa Kayak Straving sih gue belum bisa straving disini Pokoknya intinya gue seneng banget Gue dapet MVP di salah satu match hari ini Intinya ini game gue suka banget Gue Nggak bilang gue bakal switch Tapi ini game bakal jadi Salah satu primary game gue Kalo kalian tau kan Kalo kalian sering nonton stream gue Kan biasa gue Primary game gue itu CS ya CS biasa Setiap hari lah gue pasti main CS Gue setiap hari bakal main CS Pasti main CS Dari Biasanya malem ya Kalo gue live CS ya Siang-siang Biasa main game aneh-aneh dulu Kayak live 4 dead Very smooth Kayaknya game-game kecil-kecil dulu Kita mainin Baru malemnya CS gitu kan Cuman karena Setelah gue main Valorant ini Which gue pernah main Pas public beta Tapi pas public beta tuh Eh close beta sorry Pas close beta Gue nggak tertarik Gue nggak tertarik Untuk main ini sama sekali Kenapa Pertama Mungkin salah satu faktor utamanya Karena waktu ping gue itu jelek banget Gue pake skill-skillnya tuh Ya trash gitu loh Kayak Gue nggak bisa ngapa-ngapain Gue pake skill gue Delay Gue ngapa-ngapain Delay Terus Kayak efeknya beda gitu Mungkin kayaknya setelah Udah public release Apalagi sekarang udah ada server dia siapin Gue main average dari tadi 30 Gue ngeliatnya sih gimana ya Kayak Nggak masalah gitu Nggak Bagus gitu Kayak skill-skillnya dipake enak Semua enak Sekarang karakter favorit gue sih Si ini ya Si siapa namanya Si Jet Ini favorit karakter gue Skill-skillnya bisa jadi Avatar The Legend of Ang Bisa terbang-terbang gitu ya Ini klipnya nih Oh iya gue lupa Gue pengen kasih liat klip Tapi itu kan pen of view gue Nggak bisa keliatan Legend of Angnya Jadi nggak jadi klip ya Oke guys Jadi karena gue suka banget Nih Valorant Gue udah explore-explore sedikit nih Gue baru main total 2 match ya Di Maksudnya kayak setelah public release ini Gue baru main 2 match Dan gue sadar Ternyata bisa dapet agent gratis Agent gratis ini bisa didapatkan Kalau lo main berkali-kali Ntar dapet point terus kan Dapet point terus Lo kalau udah sampai tier 10 Lo bisa dapetin agent kedua gratis Dan Gue nggak tau Setelah agent kedua gratis Apakah agent ketiganya Kan kalian bisa liat nih Agentnya disini banyak banget nih Bukan cuma 2 kan Tapi ada kayak Extra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 agent lagi kan 6 agent lagi gue nggak tau Sisa 4 itu kita harus bayar Pakai Valorant Point Atau In-game cash Atau gimana Gue nggak ngerti Ntar kita liat bersama-sama ya Kalau kalian nontonin stream gue terus Main Valorant Ntar kalian bisa liat bareng gue gimana ceritanya Intinya gitu Kalian bisa dapet 2 gratis nih Terus gue sadar juga Ini kan Bener-bener Battle Pass pertama keluar nih Dari Valorant nih Ignition X1 Nah ini nih Battle Passnya Tier Progressingnya kayaknya sama deh Sama newcomernya ini deh Yang bisa dapet tier 4 disini kan Gue kan Di Battle Pass gue juga tier 4 disini Dan kita tuh harus beli ya Battle Passnya harus beli Dengan 1000 Valorant Point Dan gue bakal beli Battle Pass ini Di video kali ini Gue bakal beli Kalian bakal liat gue beli Battle Pass ini Gue suka banget Kenapa? Karena ada Radian Knight Point banyak Kita bisa dapet Radian Knight Point Dan ada knife-nya Kingdom Melee Karena gue player CS Dan semua player CS Yang lain pasti tau Knife itu keren banget Amazing to have ya Knife di semua game ya Berarti ya Tapi gue gak tau Apakah knife di game ini Bakal semahal Kayak game CS Atau enggak gitu kan Dan sekarang gue belum Liat ada yang namanya kayak Valorant Market gitu ya Dimana kita bisa jual skin Yang kita udah ada Jadi Harusnya harga knife itu Gak semahal Harga knife di CS Tapi ya pasti tetep juga Lumayan mahal lah Kalo kalian Mungkin ya Mungkin jual beli akun Yang ada Knife-nya gitu Jadi Pertama-tama Gue juga udah tertarik juga nih Sama Prime Collection ini Gue udah liatin nih Dari Dari Pas gue main tadi Pas gue main 2 game ini Gue udah perhatiin nih Skin ini Kayak gue suka banget nih Kayak Prime Collection Bagus banget Ini Guardian tuh Itungannya kayak EBR-nya Kalo kalian main R6 Kayak M14 EBR gitu Ini bagus banget Terus Harus kalian harus Pake Poin-poin ya Yang tadi Radiant Night Point itu Buat nyalain finisher Contohnya gini ya Finisher nih Tuh Warna naga-naga gitu Kan keren banget guys Gue suka banget skinnya Amazing banget Terus animation juga Ada animation baru Terus VFX-nya Tuh Gila Bagus-bagus banget semua Terus gue juga tertarik banget nih Sama Vandal Vandal itu SMG Yang paling bagus di game Valorant Menurut gue ya Menurut gue Ada Stinger sama Spectre Tapi harganya tetap Pemahalan Spectre Gue suka banget sama Spectre Dia Gimana ya Tembakannya Cepet gitu loh SMG-nya gak kalah sama rival disini Gitu Warna naga juga Keren banget Tapi sayang kita harus pake Radiant Night Point Dimana kita harus grinding ya Buat dapet Radiant Night Point Dan ini Prime Classic Pistol utama yang kita punya Yang kita selalu dapet tuh Radiant Eh Pistol klasik namanya Dan yang kita dapet setelah itu adalah Mana sih Oh Vandal Ini tuh senjatanya kayak AK-47 di CSQ Jadi kalo CS Ada AK Kalian tau CS punya AK kan Iya udah tau gimana Disini ada Vandal Senjatanya Spray Patternnya Abis gue coba main sih mirip ya Cuman dimana kalo CS Kita tarik ke kanan Kalo Vandal Kita tarik ke kiri Ntar kalo Ntar gue bakal bikin Tutorial Spray Pattern Di Valorant Gue bakal bikin Untuk menjelaskan Ya siri kayaknya 2 atau 3 senjata dulu lah Ya gak langsung semua Karena gue juga baru main Gue Gak bisa dibilang jago gitu Karena Ya gimana ya Jangan so jago Gue main juga belum tentu bisa gitu kan Intinya gitu Terus sama yang terakhir Kita dapet mili Dapet pisau Pisau ini Kita Gratis kalo kita beli Bundlenya langsung Dan kalo kita gak beli Bundlenya harganya 3.500 Ya kan mahal ya Mahal banget Dan Karena gue Decide Untuk gue pengen Karena gue Decide Gue pengen main Valorant Gue udah decide Gue bener-bener Suka gitu main Valorant Gue bakal Beli Prime Collection Bundle Jadi sebenernya tadi gue pengen Kasih liat Harga-harganya Dan cara belinya Gimana Apa Valorant pointnya Gimana cara beli Cuman Seperti yang gue bilang Di awal video Gue udah record semua Gue udah record semua Tapi Tapi Mikrofon gue mati tadi Dimana gue Kesel banget Gue kesel Banget Nyesel banget Gue udah bikin video lama Lama banget Jadi gue udah ngomongin ini semua nih Tadi gue udah ngomongin semua nih Udah gue jelasin semua senjatanya Blah-blah-blah-blah-blah Tapi Mikrofon mati Jadi gak ada audionya gitu kan Buat apa bikin video Kalo gak ada audio gitu kan Jadi tadi gue beli yang ini 7.500 740.000 Untuk Membeli Prime Collection Jadi langsung aja kita beli Guys Oke guys Kita sudah membeli Prime Collection Kita sudah ada semua skin Di Prime Collection Ada Spectre Prime Melee Prime Body Oh iya gue lupa jelasin Ini itu Prime Body Jadi di senjata ada attachment Gitu Kita bisa colok disini Jadi kalo Temen kita mati In game Dia bisa spektik kita kan Jadi dia bisa liat charmnya nih Itungannya charmnya berarti ya Dan ini adalah Prime Guardian Seperti yang gue jelasin tadi Yang kayak EBR Cakep banget Prime Vandal AK-47nya The Best Prime Brick Ini tuh gue gak tau apa Terus ini yang kalian tau lah Banner gitu ya Kayak di Apex Legends Klasik Spectre Dan Melee-nya Oh ini udah gue balik lagi ya Intinya gitu Cuman Gue untuk beli Battle Pass Mungkin agak kenantian dikit Kalo kalian Suka Gue Ngabisin duit ya Hitungannya ya Ngabisin duit Buat beli Bentar ini Gue kalo buka store lagi Jadi apa ya Udah Intinya gitu Karena kalo kalian suka Gue ngabisin duit Buat Game ini Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe ya Paling penting subscribe-nya Like-nya juga penting sih Comment-nya juga lumayan penting Berarti semuanya penting Intinya kalo kalian Lakuin itu tiga Gue bakal apresiasi banget Dan Kalo emang video ini Banyak yang nonton Next collection yang dateng Akan kita borong lagi Kita bakal beli semua collection ya Kalo misalkan emang Pada suka videonya Terus emang Coba-coba pada request Beli offer-offernya juga dong Siap Kalo misalkan pada suka gue Beli Senyata-senyata gini Pada suka liat gue bakar duit ya Bilang aja Gue bakar semua duit gue Buat kalian Buat kalian enjoy Oke Oke berarti Videonya sampe sini aja Ntar gue Bakal bikin video Soal spray pattern Di Valorant Dan Gue bakal sering live Valorant Jadi yang kalian Kalo kalian-kalian mau nonton Jangan lupa ya Di subscribe Nontonin terus Semua stream gue Jangan Valorant doang Jangan CS doang Semua stream gue Lalu tonton Oke Gue maksa nih Oke Bye-bye Nihantro gue